Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan kami Bukis Tanete Nah pada kesempatan kali ini kembali lagi Saya ingin berbagi pengalaman pengetahuan Terkait gunting kuku ya Jadi mungkin selama ini Pengetahuan kita hanya Ketika kita menggunakan gunting kuku ya Hanya fokus di satu titik saja ya Maksudnya selama ini Kita hanya menggunakan guntingan kukunya saja ya Tanpa mengetahui fungsi-fungsi Dari gunting kuku ini sebenarnya Dan gunting kuku ini sebenarnya bukan cuma Fokusnya hanya memotong kuku saja sahabat Namun lebih daripada itu ya sahabat ya Nah salah satunya Gunting kuku ini Sebenarnya kalau kita ingin memotong Memotong benda-benda kecil Itu terkadang lebih Kalau saya sih pribadi lebih Enak menggunakan ini Dibanding menggunakan guntingnya Walaupun guntingnya tajam Karena ini lebih praktis Contoh misalnya Saya sementara merakit jaring Nah ketika saya ingin memotong senarnya Ketika saya ingin memotong senarnya Itu lebih Saya lebih suka menggunakan gunting Apa ya Pemotong kuku yang seperti ini ya Jadi Untuk matanya ini Jangan kita fokuskan hanya untuk Kuku saja sahabat Tapi Bisa memotong benda-benda kecil Lainnya Dan pastinya Hasilnya lebih rapi Dan mudah dan cepat Nah itu Intinya sahabat ya Kemudian Lebih daripada itu Gunting kuku ini Gunting kuku ini Itu Biasanya Kebanyakan gunting kuku itu Ada Pisau-pisau kecilnya seperti ini ya Namun Kalau dilihat Ini tidak tajam sebenarnya Dan terkadang kita berpikir Ini gunanya untuk apa Nah ini bisa kita gunakan Ketika kita ingin Membocor sesuatu Entahkah itu plastik Tapi bahannya yang tidak terlalu keras ya Membocor Atau melubangi Plastik Entahkah itu kayu Contoh misalnya Seperti ini Ini kan bagian Ujungnya runcing Sahabat Nah seperti ini Jadi Tanpa menggunakan Bor pun Sebenarnya bisa Namun ya Sekali lagi Ini Membutuhkan waktu yang Lumayan Agak mahal Agak lama ya Sahabat ya Tapi ini bisa kita gunakan Ujungnya Ya Untuk melubangi Sesuatu yang Tidak terlalu tebal Kemudian tidak terlalu keras Nah Seperti itu Kemudian Dan fungsi lainnya Yang selama ini Kita tidak ketahui Ya ini dia sahabat Nah ini dia Fungsi lainnya Ini Agak kasar Mungkin orang berpikirnya Ini apa sih sebenarnya Jadi Ini adalah Pembersih kuku sahabat Seperti ini dia Cara kerjanya ya Nah Ini bisa Dimembersihkan Atau Mengkilatkan Kuku juga Ini Seperti pari Sebenarnya Makanya Ini dibuat Untuk Membersihkan Atau Mengkilatkan Mengkilatkan Kuku Nah seperti ini Hasilnya Ya Oke Seperti itu Sahabat ya Dan kemudian Selama ini Kita juga Mungkin Baru tahu ya Bahwa Ternyata Gunting kuku ini Itu bisa dibuka-buka Sahabat ya Bisa dibuka-buka Bisa terbuka Sahabat ya Nah Seperti ini Ini bisa terbuka Sahabat Oke Nah Seperti ini Kalau misalnya Untuk memudahkan Mengasah Kalau misalnya Agak-agak tumpul Nah ini bisa Diasah Sahabat ya Jangan pikir Harganya murah Ketika Tumpul Sudah Langsung dibuang Begitu Tidak Sahabat Ini masih bisa Ditajamkan Masih bisa Ditajamkan Nah Seperti itu ya Jadi bisa terbuka Gunanya ini Untuk Memuluskan Kuku Kemudian Ini untuk Melubangi Jadi Matanya ini Bukan cuma Sekedar Memotong Kuku saja Tapi bisa Memotong Benda-benda Kecil yang lainnya Dan pastinya Hasilnya rapi Ya Dan biasanya juga Sahabat Terus terang Ketika Misalnya Saya merakit jaring Ketika ada yang Salah Pemasangannya ya Ada 2-3 Yang salah Pemasangannya Saya lebih suka Menggunakan Ini Untuk Membuka Timanya Atau pelampungnya Kalau ketika ada yang salah Dibanding Menggunakan Gunting Sahabat ya Karena gunting Bahannya besar Dan agak repot Walaupun sebenarnya Tajam Tapi lebih simple Menggunakan Gunting Kuku Seperti ini Jadi mungkin Sekian dari saya Semoga Bermanfaat Hal apapun Yang kita Lakukan Yang kita Bagikan Ketika Bermanfaat Walaupun sebenarnya Sederhana Saya kira Itu bisa Menginspirasi Semua Sahabatku Dimanapun Kalian berada Oke Salam sejahtera Untuk kita semua Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati